Kompleks perumahan di kota Atlanta, negara bagian Georgia ini dulunya adalah lapangan parkir yang lahannya milik pemerintah kota. Perhatikan tempat tinggal yang dibangun di sini. Semuanya terbuat dari kontainer kapal kargo yang kemudian dimodifikasi untuk hunian dan kini menjadi tempat penampungan tunawisma bernama The Melody. The Melody is a combined residential facility so it should be considered by the people who live here like their home like an apartment complex but it is also a permanent supportive housing program which means that the people who are here were referred through partners from home. Partners for Home sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan mengakhiri ke Tunawismaan mengatakan bahwa jumlah warga Tunawisma di Atlanta meningkat 30% dari 2022 ke 2023. People who are here can be here as long as they need to be. There is no exit time for them. Some people's barriers are so high that they might need assistance forever. But we already have some people who are already planning on like I want to get a job and I want to go out. So our role at The Melody is case by case to make sure that we're helping people achieve those goals. Cynthia usia 61 tahun adalah salah satu penghuni The Melody. Ia adalah seorang mantan juru masak yang mengalami ketunawismaan kronis. I'm really enjoying here because I got my own doki and then I can go as I please and you know. Dengan tinggal di The Melody, Cynthia bisa punya tempat berlindung dan bersandar sambil memikirkan apa yang ingin ia lakukan dengan hidupnya. Guna memfasilitasi pencarian pekerjaan, perumahan Tunawisma dari kontainer kapal ini terletak dekat sebuah stasiun kereta bawah tanah. Our job is to investigate and connect them to those resources. And if it's anything, basically if it's anything that we can't provide here, then we work with like a network of non-profits like Mercy Care, in town community ministries, food banks, churches, to make sure that people have access to food, mental health providers, medical providers, prescriptions. Kontainer ini diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Negara Bagian Georgia, yang tadinya menggunakan kontainer ini untuk fasilitas medis saat darurat COVID. Karena relatif cepat, murah, dan mudah untuk mengubah kontainer menjadi perumahan, maka program sejenis juga digulirkan di kota-kota lainnya, termasuk Los Angeles, negara bagian California, Phoenix, Arizona, dan juga Newark, New Jersey. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.